Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Di kesempatan ini kita akan mencoba membahas tentang berakhiterapi ya Oke nanti untuk materi bisa diambil dari materinya IAEA Jadi berakhiterapi itu intinya adalah penggunaan radioaktif yang dia diposisikan dekat dengan target Ini beda dengan kalau yang sebelumnya itu adalah external beam radioterapi EBT ya Jadi sumber radiasi itu ditembakkan dari luar tubuh Nah kalau berakhiterapi sumber radioaktifnya ini didekatkan dekat dengan target Kadang-kadang ditempatkan di permukaan Kadang ditempatkan di rongga-rongga Atau kadang-kadang bahkan mungkin ditusukkan ya Seperti ke dalam kasus ini Ini adalah breast implant Jadi radioaktif yaitu yang terdiri dari iridium 192 dalam bentuk wire dalam bentuk kawat tipis gitu Nah itu ditusukkan ke pasien Memang berakhiterapi ini kelihatan berdarah-darah ya Sehingga orang memang cenderung tidak menyukai Cenderung melihat dengan ngeri ya Tapi sebetulnya dari sisi konformitas dosis Dia itu lebih bagus Dosis lebih terlokalisir ke tumor Dan toxicity pada jaringan sehat Itu lebih rendah sebetulnya Cuma karena dia invasif Sehingga memang tidak banyak digunakan Dibanding dengan radioterapi Nah ini contoh yang dia diimplantasi ya Dimasukkan ke situ Kalau ini adalah contoh citra sinar X Untuk apa namanya Untuk implant menggunakan Apa namanya Sumber sesium 137 Pada daerah ginekologi ya Ini diambil menggunakan X-ray Jadi memang dia diletakkan dekat dengan tumor ya Ini kalau ini diletakkan di rongga ya Di rongga di bagian apa namanya Bagian ginekologi di situ Kalau ini di bagian mamai Di implan di situ Nah Berikut terapi Ini beda dengan nuklir medsin Kalau nuklir medsin itu Menggunakan radio Bahannya pakai radioaktif Tapi dia dalam bentuk cair Sehingga ketika di injeksi ke pasien Dia mengikuti sirkulasi Atau mengikuti Peredaran darah pada pasien Mengikuti dinamika di dalam tubuh pasien Nah kalau berakhir terapi ini Meskipun kita menggunakan Jat radioaktif Yang dimasukkan ke dalam tubuh Tapi dia itu dalam bentuk encapsulated Dalam bentuk kapsul Dalam bentuk padatan Jadi dia tidak dalam bentuk cairan Tidak dalam bentuk gas Itu bukan Tapi dalam bentuk padatan Sehingga dia diletakkan Atau ditaruh pada tumor Dekat dengan tumor Sampai pada waktu tertentu Sehingga dosisnya itu Sudah dihitung sedemikian rupa Sehingga Dia mematikan tumor Cukup untuk mematikan tumor Dan kemudian setelah itu Kemudian radioaktif diambil Jadi dia tidak permanen di situ Tapi dia sebetulnya itu Hanya sesaat Nah berakhir terapi Itu menggunakan Dari bahasa Yunani Berakhir Artinya itu adalah short Short distance Jarak yang dekat Berakhir terapi Berarti terapi Menggunakan jarak dekat Radioaktif Didekatkan kepada tumor itu Nah Karena Nanti Hukum yang paling banyak dipakai Untuk menghitung dosis Itu ini ya Inverse square law itu Yaitu Apa namanya Kwadrat Terbalik ya Apa namanya Rumus kwadrat terbalik Jadi ketika jarak semakin jauh Apa namanya Maka dosis akan menurun Secara kwadratik ya Jadi berbanding Kwadrat terbalik Ini berakhir terapi Nah Yang cukup menarik Dari berakhir terapi Itu adalah Ini dikarakterisasi dengan Strong dose gradient Jadi Dari dosis tinggi Menuju Dosis rendah Ini hanya dicapai pada jarak yang sangat singkat Itu yang diharapkan justru Sehingga memang dosis itu setinggi-tingginya Pada daerah tumor Begitu dia sudah masuk ke daerah sehat Itu Dosis gradientnya sangat tinggi Sehingga Penurunannya sangat tajam Sehingga pada jaringan sehat Dosis itu sudah sangat-sangat rendah Itu ya Jadi memang dikarakterisasi dengan ini Strong dose gradient disini Dia sangat tinggi disini Dan dengan cepat dia itu turun Seiring dengan Semakin jauhnya Posisi dari Sumber tersebut Ini many different techniques And sources available ya Jadi ada banyak Teknik dan juga sumber Yang tersedia Nanti kita akan coba lihat ya Dan Semuanya Di dalam Berakhir terapi ya Implant Are highly customized For individual patient Jadi di Memang didesain Untuk individual Sebagaimana kita bahas kemarin Karena memang Tidak hampir tidak ada Pasien yang Sama ya Walaupun ada itu Sangat jarang Pasien itu unik Ukurannya unik Kemudian Posisi tumornya juga unik Besarnya tumor juga unik Kemudian Tingkat kesehatan Dari pasien juga unik Sehingga memang Setiap orang Ini di Terapi Dengan cara Yang berbeda-beda Sehingga Perhitungan dosis itu Dilakukan Per pasien Nah tadi Sudah kita bahas ya Jadi Rapi terapi Ini penggunaan radioaktif Yang Dia itu Berada pada Direct contact With patient Ini memang Agak beda Dengan external Album radioaktif Tapi karena Dia itu Tadi Kita udah bahas Invasif Dalam beberapa hal Sehingga cenderung Orang itu ngeri ya Tidak begitu Tertarik Maka Boleh dikatakan Bahwa Berakhir terapi Dibanding Dengan Dari Pasien Radioterapi Itu hanya Kurang dari Less than 10% Kurang dari 10% Itu Menggunakan Berakhir terapi Berarti Lebih dari 90% Itu menggunakan EBT Menggunakan EBT Apa namanya EBT ya External beam Radioterapi Alasannya Tadi udah kita bahas Padahal Tadi Kita sudah Bahas ya Dalam beberapa Kasus Apa namanya Dosisnya itu Lebih Konformal Kira-kira Begitu Ini tujuan Dari Perkuliahan Ini ya Agar kita Familiar Dengan Sumber radioaktif Agar kita Bisa Menyadari Adanya Perbedaan Tipe Tipe implant Dan tekniknya Implikasi Untuk Life Implines Dan Nanti kita Bahas juga Kalau zaman dulu Itu pakai Manual Apa namanya Ketika kita itu Meletakkan Radioaktif Itu Atau Memplanning Radioaktif Itu Dalam posisi Sudah ada Radioaktifnya Dan itu Tentu saja Sangat berbahaya Kepada Kepada Tenaga medis Kalau sekarang Kita sudah Menggunakan Yang namanya Remote Afterloading Jadi Ketika kita Memasang Memasang Aplikator Dan lain sebagainya Itu Posisinya itu Kosongan Posisinya kosongan Gak ada Gak ada Zat radioaktifnya Nah nanti Ketika semuanya Sudah sesuai Dengan yang kita Planning Semuanya sudah Oke Nah baru Nanti Radioaktifnya Baru dikeluarkan Dan Untuk sekarang Itu umumnya Sudah Sudah Dilengkapi Dengan High Dush rate Dengan Dush rate Yang sangat Tinggi Sehingga Untuk Terapi Ini tidak Membutuhkan Waktu yang Terlalu lama Dan bagi Tenaga medis Sudah aman Sebab Ketika mereka Melakukan Planning Melakukan Pemasangan Aplikator Itu Posisinya Pada waktu Itu tidak Ada radioaktif Sehingga Lebih Aman Disitu Ini yang nanti Akan coba Kita bahas Disini Jadi ada Perbedaan Antara Low Dan High Dush rate Kalau Zaman Dulu Baginya Low Dush rate Kalau Sekarang Baginya Adalah High Dush rate Nanti Mungkin Kita tidak Bisa Membahas Semuanya Mungkin Kita hanya Membahas Lecture Yang pertama Sumber Braffyterapi Dan Alat-alat Yang Digunakan Oke Ini Pada Perkulian Ini Isinya Kira Seperti Ini Ada Aspek Fisikanya Braffyterapi Good Practice In Braffyterapi Dan Seterusnya Oke Kita akan Mulai Dengan Pembahasan Sumber-sumber Pada Braffyterapi Ini Oke Ini Objektif Perkulian Untuk Topik Ini Oke Jadi yang akan Kita bahas Terutama Ini Jadi Radioaktif Yang digunakan Yang Adalah Ini Yang Sumber Yang Tertutup Bukan Sumber Yang Terbuka Seperti Mana Yang Digunakan Pada Kedoktoran Nuklear Nanti Kita akan Coba Bahas Tentang Sos Yang Ideal Untuk Braffyterapi Yang Seperti Apa Jadi Kita Bicara Kriteria Idealnya Seperti Apa Kemudian Yang Saat Ini Digunakan Itu Apa Seperti Apa Yang Kita Bahas Pada Akal Ini Terutama Masalah Sumber Yang Akan Kita Bahas Nah Sebagai Mana Kita Tahu Bahwa Pada Braffyterapi Sumber Yang Dipakai Itu Z Radioaktif Radioaktif Sendiri Ditemukan Pertama Oleh Becurel Pada Tahun 18 1996 Beliau adalah Bapak Ilmuwan pertama Yang melakukan penelitian dan penemuan Tentang radioaktifiti Di tahun 1996 Akhir Abad ke-19 Jadi Radioaktif yang digunakan Itu adalah sumber yang tertutup Yang Seld Sources Apa Itu Sumber yang tertutup Sumber yang tertutup Di sini adalah Radioaktif Yang Dia Itu Tertutup Secara Permanen Dalam Bentuk Kapsul Atau Dia Terikat Dengan Kuat Dalam Ikatan Yang Solid Ini Yang Dimaksud Dengan Sumber Yang tertutup Tidak Jair Tidak Gas Tapi Padatan Atau Dengan Bahasa Lain In Other Words The Activity Is Fixed To Its Carrier And Contamination Of The Environment Is Not Possible As Lung As The Sources Intake Intake Jadi Dia Itu Betul Tertutup Apa Namanya Tidak Dalam Bentuk Padatan Tertutup Kemudian Dia Diletakkan Pada Target Sementara Sampai Pada Waktu Tertentu Begitu Nanti Sudah Selesai Sudah Cukup Dosis Yang Diberikan Maka Dia Ditarik Kembali Dan Dimasukkan Ke Alatnya Lagi Nanti Tinggal Baru Dipakai Untuk Pasien Berikutnya Nah Kemudian Memang Apa Namanya Sumber Sumber Ini Ini Betul Betul Harus Memiliki Aktivitas Yang Nilai Kalibrasinya Itu Harus Betul Betul Terukur Kalibrasinya Kemudian Half Life Jadi Waktu Parohnya Itu Harus Jelas Memiliki Sertifikat Yang Jelas Aktivitasnya Berapa Waktu Waktu Parohnya Berapa Itu Harus Jelas Ada Kenapa Karena Sekali Lagi Kita Ini Berhubungan Dengan Dosis Yang Sangat Tinggi Jadi Meleset Itu Bisa Menyebabkan Kematian Kematian Kepada Pasien Kalau Dosisnya Terlalu Tinggi Jaringan Sehat Ikut Mati Kalau Dosisnya Terlalu Rendah Tumornya Tidak Mati Yang Pada Akhirnya Pasien Tetap Mati Nah Karena Itu Sumber Ini Must Be Check For Integrity Regularly Jadi Harus Dicek Apa Namanya Kebenarannya Secara Regular Jadi Kita Tidak Boleh Percaya Begitu Saja Tapi Dicek Benar Benar Apakah Dia Sesuai Atau Tidak 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 Kita Bahas Jadi Di dalam Radioterapi Sumber Yang Tertutup Ini Digunakan Untuk Berakhiterapi Yang Kita Bahas Sementara Kalau Sumber Yang Tidak Tertutup Ini Dipak Misalnya Untuk Nuclear Medicine Jadi Ketika Kita Bicara Sumber Yang Tertutup Ini Masuknya Ke Brahi Terapi Tapi Kalau Kita Bicara Sumber Yang Terbuka Itu Masuknya Ke Kedokteran Nuklear Nanti Kita Akan Bahas Di Matakuliah Kedokteran Nuklear Tentang Sumber Yang Tidak Tertutup Ini 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 Beberapa Contoh Sumber Yang Tidak Tertutup Yang Dipakai Di Radioterapi Tapi Ini Di Kedokteran Nuklear Itu Misalnya 131i Itu Untuk Treatment Thyroid SR89 SM153 Ini Untuk Treatment Pada Bone Metastasis P32 Ini Untuk Hematological Cancer Cancer Hematoma Ini Contoh Beberapa Sumber Radioaktif Terbuka Pada Nuklear Medicine Yang Dibakai Untuk Terapi Ini Sudah Kita Bakas Kemarin Jadi Semua Sumber Radioaktif Dia Harus Betul Betul Aktifitasnya Ini Betul Betul Harus Terukur Dengan Jelas Tidak Boleh Sembarangan Dan Juga Dicek Secara Regular Jadi Tidak Boleh Sembarangan Makanya Orang Yang Memesan Orang Yang Menerima Orang Yang Menangani Orang Yang Menyimpan Bahkan Orang Yang Nanti Membuang Dalam Tata Petik Nanti Membersihkan Dari Tempat Itu Semuanya Itu harus Mendapatkan Apropriate Training Dan Harus Memegang Apropriate License Kenapa Ya kan Tadi Ini Berhubungan Dengan Sesuatu Yang Sangat Berbahaya Selain Bermanfaat Tapi Juga Sangat Berbahaya Kemudian Berikutnya Kita Bicara Sumber Yang Ideal 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 Seperti Apa Ini Kita Bicara Ideal Itu Penting Karena Kita Bicara Kriteria Tapi Memang Di Dunia Ini Ideal Itu Tidak Ada Yang Mungkin Ada Itu Mendekati Ideal Tapi Bicara Tentang Idealisme Itu Penting Karena Kita Menjadi Tahu Standar Kalau Kita Bicara Tentang Idealisme Kita Tahu Standar Maka Disini Penting Kita Bicara Tentang Sumber Sumber Yang Ideal Yang Apa Namanya Yang Pertama Zat Radioaktif Yang Ideal Ketika Dipakai Untuk Klinis Dia Itu The Time Jadi Dia harus Half Life Harus Tepat The Time After Which Half Activity Is Still Present In Source Jadi Tidak Boleh Aktivitasnya Tidak Boleh Terlalu Pendek Juga Tidak Boleh Terlalu Lama Kalau Terlalu Pendek Maka Nanti Repot Aktivitasnya Gampang Habis Ketika Kita Beli Kita Bisa Terapi Dengan Waktu Yang Cepat Tapi Begitu Waktunya Sudah Berjalan Sebentar Aktivitasnya Sudah Turun Dengan Drastis Karena Menggunakan Half Life Yang Gecil Itu Tidak Boleh Begitu Jadi Half Life Harus Cukup Panjang Sehingga Kita Tidak Perlu Berulang Beli Tapi Tidak Boleh Terlalu Panjang Banget Nanti Jadi Masalah Ketika Kita Mau Disposal Kemudian Jat Radioaktif Itu Harus Memiliki Spesifik Aktivity Yang Tinggi Jadi Kalau Makanya Bendanya Kecil Tapi Aktivitasnya Tinggi Sekali Itu Lebih Disukai Sehingga Kompak Kecil Kompak Jadi Tidak Tidak Besar Tidak Besar Banget Tapi Aktivitasnya Rendah Repot Jadi Nyimpan Butuh Tempat Kemudian Setelah Itu Untuk Menggunakan Juga Butuh Waktu Yang Lama Tapi Ketika Aktivitasnya Tinggi Itu Waktu Yang Digunakan Itu Juga Apa Namanya Tidak Terlalu Lama Yang Berikutnya Selain Kita Bicara Half Life Bicara Tentang Aktivitasnya Ini 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 Masalah Energinya Energinya Itu Menentukan Range Of Radiation In Tissue Maka Nanti Radiasi Ini Menentukan Ini Kita Untuk Terapi Di bagian Apa Termasuk Shielding Yang Dipakai Itu Apa Itu Semuanya Bergantung Kepada Radiasi Atau Energi Radiasi Yang Digunakan Apakah Menggunakan Sesium Ataukah Menggunakan Jodium Ataukah Menggunakan Fosfor Dengan Energi Berapa Itu Sangat Menentukan Apa Namanya Range Pada Tisu Pada Jaringan Dan Juga Shielding Yang Nanti Akan Kita Gunakan Nah Kemudian Idealnya Dia Itu Pure Gamma Emitter Pemancar Sinar Gamma Murni Ya Tapi Sebetulnya Di dalam Jodium Rode Aktif Itu Bagian Pun Juga Tetap Ada Beta Dan Ada Alpha Tapi Kalau Alpha Itu Dalam Waktu Yang Sangat Pendek Ya Dia Belum Sempat Bergerak Jauh Nah Itu Partikel Alpha Sudah Berinteraksi Dengan Jaringan Jadi Dia Gampang Hilang Dia Tembusnya Gak 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 Tinggi Tapi Memang Dia Memiliki Daya Ionisasi Yang Sangat Tinggi Nah Idealnya Itu Dia Pure Gamma Emitter Kenyataannya Ya Tetap Ada Betanya Seperti Cobalt Yang kemarin Kita Bahas Cobalt Punya Dua Energi Tapi Sebetulnya Cobalt Itu Meskipun Kita Bilangnya Dia Pemancar Gamma Dengan Dua Energi Itu Pada Sekitar 1,2 Tapi Sebetulnya Cobalt Sendiri Itu Bukan Hanya Memancarkan Gamma Bahkan Yang Pertama Yang Dipancarkan Itu Positron Dulu Tapi Positron Ataupun Tron Itu Memiliki Jangguan Yang Sangat Sangat Pendek Sehingga Kelihatan Seakan Akan Dia Adalah Gamma N Kemudian Dia Memiliki Medium Gamma Energi Energinya Yang Medium Ini Untuk Apa Namanya Untuk Terapi Tidak Terlalu Rendah Terlalu Rendah Nanti Dia Tidak Bisa Dipakai Untuk Terapi Yang Jaraknya Agak Jauh Dari Permukaan Tapi Juga Tidak Terlalu Tinggi Terlalu Tinggi Nanti Dia Sudah Tembus Kemana Mana Justru Kemudian Dia Memiliki High Specific Activity Aktivitas Yang Sangat Tinggi Kemudian Setelah Radioaktif Tadi Memancarkan Radioaktif Dia Menghasilkan Anak Idealnya Anaknya Stabil Jadi Tidak Menurunkan Radioaktif Lagi Jadi Tidak Bertingkat Dia Setelah Dia Memancarkan Radioaktif Apapun Yang Dipancarkan Anak Yang Dihasilkan Stabil Tidak Tidak Radioaktif Lagi Tapi Sudah Stabil Nah Kemudian Kalau Untuk Yang Temporary Implant Nah Itu Apa Namanya Kita Menggunakan Long Half Life Kalau Untuk Yang Permanent Implant Nah Itu Kita Menggunakan Medium Half Life Nah Tadi Kita Sudah Bilang Ya Sumber Ideal Tidak Ada Tapi Kita Ini Bisa Mendekati Dan Memang Ketika Kita Sudah Bicara Tentang Praktis Teknis Itu Tidak Perlu Bicara Ideal Sudah Bicara Kenyataan Ya Kalau Kita Dalam Hidup Ini Terus Mencari Yang Ideal Ya Hidup Ini Tidak Bisa Jalan Ya Misalnya Ada Orang Mencari Pasangan Yang Ideal Ya Siap Tidak Dapat Ya Gimana Kita Bisa Mendapat Yang Ideal Yang Pertama Ideal Itu Tidak Ada Yang Kedua Kita Sendiri Tidak Ideal Maka Yang Tapi Penjelasan Tentang Idealisme Itu Penting Karena Dengan Kita Tahu Mana Yang Ideal Mana Yang Tidak Kita Mala Tidak Punya Kriteria Kriterianya Itu Begini Begini Dan Begini Nah Ini Real Real Berarti Terakhir Sos Tadi Sudah Dikatakan Ini Ada Beberapa Sumber Dan Dia Memiliki Radioaktif Yang Berbeda Beda Memiliki Size Specific Activity Yang Juga Beda Beda Kemudian Juga Memiliki Radiation Energi Yang Berbeda Beda Karena Setiap Atom Dalam Rangka Mencapai Kestabilan Dia Itu Juga Memancarkan Radius Atom Yang Berbeda Dengan Energi Yang Berbeda Beda Beberapa Brakit Rafi Sumber Brakit Rafi Yang Banyak Digunakan Di Klinis Baik Dulu Ataupun Sekarang Ini Ra 226 Waktu Paronya 1600 Tahun Foton Nya Dari 0,047 Sampai 2,45 Meg Alat Transvolt Ini HVL Nya Adalah 80 Pb Ada RN 22 Ada Cobalt Ada Sesium Ada Iridium Ada AU Ada Iudium Ada Palladium Dan lain Sebagainya Jadi Masing-masing Memiliki Waktu Paro Dan Memiliki Photon Energi Memiliki Half Life Yang Beda Beda Ini adalah Desain Dari Brahi Terapi Radioaktif Untuk Brahi Terapi Ada Bentuknya Cob Dia Dikapsulasi Bentuknya Cob Ada Bentuknya Needle Seperti Jarum Yang Dalamnya Itu Ada Radioaktif Ada Bentuknya Itu Wire Jadi Seperti Kabel Tapi Sebetulnya Dia Terbuat Dari Radioaktif Ada Yang Seed Ribbon Ada Yang Sostrain Seperti Ini Sumbernya Seperti Kereta Ini Radioaktif Bulat-bulatan Ditaruh Disitu Ada Yang Bentuknya Hairpin Bentuknya Loop Dan Lain-lain Jadi Memang Bentuknya Ini Sangat Variatif Ini The First Isotope Use Secara Klinis Itu Adalah Radium Di Tahun 1903 Gambarnya Seperti Ini Seperti Pensil Tapi Sebetulnya Di Dalamnya Ada Z Radioaktif Yang Tidak Kelihatan Karena Sumbernya Ada Di Dalam Wadah Seperti Pensil Tetapi Radium Sama Radon Itu Hanya Dalam Sejarah Sekarang Sudah Tidak Boleh Digunakan Ini Beberapa Alasan Kenapa Tidak Boleh Digunakan Yang Pertama Dia memiliki Wide Energy Spectrum Sehingga Akhirnya Dia Menyebabkan Ini Nah Kalau Sudah Kayak Begitu Maka Shielding Menjadi Sulit Karena Tidak Begitu Jelas Energinya Nah Kalau Radon Tidak Boleh Digunakan Karena Radon Itu Masalahnya Dia Ketika Memancarkan Radioaktif Itu Punya Hasil Punya Anak Namanya Radium Dan Ini Sulit Untuk Di 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 Urusi Jadi Dia itu Noble Gas Dan Sulit Untuk Di Konten Di Kemudian Dia Memiliki Apa Namanya Long Life Yang Half Life Waktu Paroh Yang Terlalu Panjang Sehingga Ketika Kita Mau Disposal Mau Mengakhiri Mau Membuang Itu Kesulitan Itu Kenapa Radium Radon Itu Sudah Tidak Boleh Lagi Digunakan Sebagai Sumber Radioaktif Sumber Radioaktif Untuk Berakhiterapi Nah Saat Ini Salah Satu Sumber Radioaktif Yang Sangat Populer Itu Adalah Sesium Sesium 137 Ini Lebih Konsisten Dibanding Dengan Radium Dan Ini Paling Banyak Digunakan Terutama Pada Bagian Ginecologi Seperti Tumor Servic Atau Pada Kanker Vagina Dan Sebagainya Kemudian Waktu Paronya Relatif Cocok Untuk Radioterapi Waktu Paronya 30 Tahun Jadi Kalau Kita Beli Dengan Aktivitas Tertentu Nah Kira-kira Aktivitasnya Turun Jadi Separonya Itu Butuh Waktu Sekitar 30 Tahun Sehingga Nanti Setiap 6 Bulan Itu Dilakukan Koreksi Karena Sebagian Radioaktif Sudah Sudah Berubah Menjadi Radioaktif Nah Kemudian Sumbernya Harganya Mahal Dan Harus Diganti Setiap 10 Sampai 15 Tahun Karena Waktu Paronya Sudah Kalau 15 Tahun Berarti Sudah Berkurang Nah Kalau 30 Tahun Jadi Separoh Nah Kalau 15 Tahun Itu Belum Jadi Separoh Tapi Sudah Berkurang Cukup Banyak Kemudian Selain Sesium Iridium 192 Cukup Banyak Dikunakan Nah Ini Terutama Dibagi Untuk HDR Hydrosret Ini Sekarang Banyak Dikunakan Ini Yang Untuk HDR Ini Tadi Saya Udah Cerita HDR Itu Ketika Pemasangan Aplikator Dia itu Tidak ada Zat radioaktifnya Masih disimpan Nanti Ketika Baru Radioaktifnya Baru Dikeluarin Nah Kemudian Baru Digunakan Disitu Waktu Parohnya Medium Itu Sekitar 75 Hari Sehingga Setiap Apa Namanya Treatment Itu Butuh Dikoreksi Tapi Memang Dia harus Di Replace Setiap 3-4 Bulan Karena Waktu Parohnya Yang Relatif Bendek Sehingga Radioaktifnya Umumnya Sudah Meluruh Menjadi Anak-anaknya Kemudian Ini Dium 192 Dia memiliki High Specific Activity Sehingga Dia bisa Dipakai Untuk High Dose Rate HDR Dan Sesium 137 Ini Lebih Mudah Untuk Melakukan Shielding Karena Radioaktif Yang dipancarkan Itu Energinya Rendah Dalam V Sampai Kilo Volt Atusan Kilo Volt Ini Tidak Sampai Mega Sehingga Lebih Mudah Beda Kalau Seperti Cobalt Itu Energinya Sampai 0,6 Mega Sehingga Shielding Itu Butuh Material Khusus Beda Kalau Ini Untuk Iridium Ini Daya Tembusnya Cukup Pendek Sehingga Ketika Kita Itu Saya Sambil Ngantuk Ini Tadi Lupa Yang Saya Om Tadi Jadi Iridium Ini Energi Yang Dipancarkan Energinya Relatif Rendah Sehingga Untuk Shielding Lebih Mudah Beda Kalau Seperti Sesium Atau Seperti Cobalt Itu Pancarnya Sampai Mega 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 Elektron Volt Energinya Tinggi Sehingga Untuk Shielding Lebih Sulit Ini Bahan Untuk HDR High Dish Rate Indium Bentuk Seperti Ini Diameternya Sangat Kecil Diameternya Diameternya Sekitar Satu Milli Satu Milli Dan Panjangnya Sekitar Satu Senti Seperti Butiran Apa Namanya Butiran Butiran Untuk Nasi Itu Namanya Beras Seperti Butiran Beras Kemudian Dia Dual Encapsulation Dikapsulisasi Dua Kali Dan Nanti Disambungkan Dengan Steel Kabel Jadi Nanti Dia keluar Itu Berada Pada Kabel Dari Dalam Kabel Yang Terbuat Dari Steel Nanti Dia keluar Masuk Dari Situ Jadi Nanti Ketika Sudah Diset Secara Akurat Nanti Dia Dikeluarin Lewat Steel Kabel Nanti Begitu Sudah Selesai Dia Ditarik Lagi Ketempat Penyimpanan Juga Melalui Steel Kabel Ini Ini Adalah Anisotropinya Jadi Kita Bisa Lihat Bagaimana Pancarannya Dia Bentuknya Seperti Butiran Padi Beras Tadi Kita Ingin Lihat Bagaimana Anisotropinya Distribusinya Distribusi Untuk Pancaran Ke Arah Ke Arah Pancaran Keluarnya Ke Arah Sudut Seperti Apa Ternyata Kita Bisa Lihat Relatif Cukup Bagus Anisotropinya Ketergantungan Kepada Sudut Relatif Rendah Artinya Dia Secara Umum Terdistribusi Secara Radial Dengan Cukup Baik Nah Kemudian Tadi Ini Iridium 192 Kemudian Yang Juga Cukup Populer Itu Iridium 125 Ini Juga Cukup Populer Ini Very Low Energy Sangat Rendah Force Shielding Sangat Mudah Dan Apa Namanya Radiation From Implant Ini Sangat Mudah Diserap Oleh Pasien Kemudian Mostly Dia 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 Paling Banyak Dalam Bentuk Shit Seperti Ini Seperti Ini Wujudnya Jadi Seperti Tadi Saya Saya Bilang Itu Butiran Beras Tapi Sebetulnya Bentuknya Lebih Mirip Seperti Ini Kalau Kita Punya Apa Namanya Isi Pensil Itu Isi Pensil Yang Hitam Itu Karbon Itu Kemudian Dia Dipotong Pada Jarak Pada Dipotong Dengan Panjang Sekitar Satu Senti Ya Kira Begitulah Ini Ini Kalau Kita Banding Dengan Uang Logam Itu Ya Dia Kecil Sekali Tapi Hati Hati Meskipun Kecil Ini Dia Memiliki Aktivity Yang Sangat Sangat Tinggi Sehingga Kalau Seadanya Kita Dekat Dengan Dia Dalam Waktu Tentu Ini Levelnya Bisa Sampai Membunuh Sel Yang Kita Hati Hati Dengan Hal Ini Bentuknya Ya Shit Ini Memiliki Desain Yang Berbeda Beda Ada Yang Bentuknya Ujungnya Lanjip Seperti Ini Ada Bentuknya Bulat Bulat Seperti Ini Yang Sudah Dikapsulasi Seperti Ini Kecil Sekali Nanti Dia Dimasukin Kesini Keluar Masuk Dari Sini Seperti Kabel Tapi Sebenarnya Bukan Kabel Yang Apa Namanya Ini Ada Rongganya Nanti Dia Keluar Masuk Dari Sini Nah Ini Apa Namanya Bentuk Dari Shit 125 Udium Dia Bentuknya Tertutup Non Toxic Dan Dia Memiliki Isotropic Disc Yang Cukup Bagus Meskipun Tidak Sempurna Jadi Artinya Pancaran Keluar Itu Relatif Mungkin Dan Dia Ada Radio Opak Untuk Lokalisasi Ini Kira-kira Gambarnya Seperti Ini Untuk Iridium 125 Ini Contoh Iridium 125 Yang Dilihat Menggunakan X-ray Yang Sudah Dipasang Di Pasien Jadi Kelihatan Seperti Kayak Gitu Ya Ini Nanti Masing-masing Akan Meluarin Radiasi Dan Masing-masing Menyumbang Dosis Nah Karena Dia Terdistribusi Secara Relatif Mungkin Pada Apa Namanya Pada Vantop Pada Lokasi Yang Dituji Maka Nanti Dosis Pada Lokasi Yang Dituji Itu Sudah Kita Akan Mendapatkan Dosis Yang Relatif Mungkin Ini Contoh Yang Lain Dari Sheet 125 Jadi Pabrikan Yang Lain Dia Radiopat Kalau Ditembus Dengan Radiasi Sinerik Dia Tidak Tembus Dan Ini Dia Compatible Dengan MRI Dan Dia Tidak Memiliki Kontaminasi Jadi Kemarin Kita Waktu Bahas MRI Kita Bahas Jadi Pada Radioterapi Tidak Boleh Ada Logam Karena Kalau Ada Logam Di Resid MRI Itu Menggunakan Yang Sangat Besar Kemarin Sempat Ada Kejadian Di India Itu Jadi Tidak Tau Gimana Ceritanya Tapi Ceritanya Ada Tenaga Medis Membawa Tabung Logam Ke Ruangan MRI Akhirnya Ditarik Dengan Sangat Kuat Yang Akhirnya Itu Sampai Membunuh Orang Itu Jadi Kalau Untuk Iridim 125 Ini Dia Compatibility Dengan MRI Dan Tidak Ada Kontaminasi Ini Adalah Symetris Atau Distribution Ke Arah Sumbu Z Kita Bisa Lihat Isotropis Seperti Apa Jadi Secara Umum Dia Cukup Bagus Artinya Distribusi Dosis Di Luar Dia Itu Relatif Omogen Ini Isotope Yang Lain Yang Juga Digunakan Untuk Sumber Berakhiterapi Ada Palladium PD 103 Ada Gold AU 198 Masing-masing Memiliki Kalau Untuk Palladium Half-Life 17 11 Hari Kemudian Disrate Itu Sekitar 2,5 Lebih Besar Dibanding Dengan Palladium Kalau Gold 198 Half-Life Sekitar 2,7 Hari Kemudian Cukup Pendek Energinya Sekitar 412 Dan Untuk HVL Sekitar 98 Millimeter Ini Bentuk Bentuk Dari Berakhiterapi Beda-beda Ada Palladium Ada Sheet Ada Needle Ada Jube Ada Hairpin Ada Wire Dan Lain-lain Bentuknya Macem-macem Ada Bentuk Palladium Bentuk Sheet Ada Bentuk Jerom Ada Bentuk Jube Bentuk Hairpin Wire Seperti Kawat Begitu Dan lain Sebagainya Dan lain Sebagainya Jadi Contoh Ukurannya Ini Sumbernya Ditaruh Dekat Penggaris Ini Jarak Dari Sini Sini Satu Sentai Skill In Millie Kita Bisa Lihat Ukurannya Sangat Kecil Sekali Ini Ini Ada Bentuk 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 Wire Ini Bentuk 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 Seperti Kabel Tapi Sebetulnya Dalamannya Radio Aktif Ini Kita Memotong Menggunakan Manual Teknik Cutter Ini Masih Iridium 192 Dalam Bentuk Wire Ini Aktifitasnya Antara 0,5 Sampai 10 Milikuri Per Senti Dia Digunakan Untuk Interstitial Jadi Di Apa Namanya Ditusuk Band Dia Low To Medium Dish Can Be Cut Dapat Dipotong Dari 50 Senti Sampai Apa Namanya Panjang Sesuai Keinginan Oke Ini Dari BSS Basic Safety Standard Dari IAEA Ada Beberapa Catatan Jadi Registran Atau Licenses In Specific Cooperation With Sublier Shall Ensure That The Following Responsibilities Be Discharged Ini Hanya Catatan Catatan Aja Kemudian Kesimpulannya Apa Namanya Ada Banyak Yard Radioaktif Yang Dapat Digunakan Untuk Radioterapi Dalam Different Physical Form Yang Paling Umum Yang Digunakan Sesium Iridium Dan Yedium Kemudian Regular Jack Ini Perlu Dilakukan Penting Perlu Dilakukan Dalam Menjaga Apa Namanya Sumbernya Itu Apakah Memang Masih Benar Masih Akurat Atau Tidak Barangkali Itu Yang Bisa Kita Diskusikan Siang Ini Barangkali Ada Yang Mau Di Diskusikan Atau Yang Mau Ditanyakan Silahkan Kalau Ada Nanti Untuk PowerPoint Yang Lain Silahkan Dibaca Sendiri Nanti Kalau Ada Kalau Seandainya Belum Punya Nanti Torong Saya Di Email Atau Di WA Nanti Saya Kirimkan Melalui Email Atau Melalui WA Ya Silahkan Kalau Ada Yang Mau Ditanyakan Berarti terapi itu Untuk persiapan pada pasiennya Ada Persiapan khusus Atau Mirip dengan Terapi yang lain Secara umum Berarti terapi itu Mirip dengan Sebenarnya dia kan bagian dari Radioterapi Semoga Semua Yang berlaku Di Radioterapi Secara umum Itu Berlaku Di Brachyterapi Secara umum Begitu Ya Nanti Tetap Pasien itu Dicek Benar-benar Misalnya Apakah Hanya Itu Saja Atau Ada Keluhan Yang Lain Atau Tidak Keluhan Yang Lain Berarti Penyakit-penyakit Yang Lain Itu Juga Harus Diperhatikan Ada Kontraindikasi Atau Tidak Jadi Dicek Semuanya Sebelumnya Itu Dicek Semuanya Kalau Itu Lokasi Tapi Itu Semuanya Dokter Yang Menentukan Bukan Kita Jadi Yang Akan Mengecek Ini Apakah Radioterapi Atau Tidak Kemudian Dosisnya Berapa Itu Dokter Yang Menentukan Bukan Kita Nanti Kita Dapat Reset Dari Dokter Oke Ini Dibagi Terapi Kemudian Dosis Pada Tumornya Harus Sekian Jaringan Di Sekitarnya Maksimal Sekian Nah Reset Dari Dokter Itu Yang Nanti Kita Jadikan Sebagai Landasan Untuk Melakukan Planning Jadi Kita Yang Melakukan Planning Desain Agar Permintaan Dokter Itu Bisa Terpenuhi Seperti Apoteker Dokter Bilang Ini Diobat Ini Obat Ini Nanti Apoteker Yang Merealisasi Untuk Memastikan Apa yang diminta Dokter Itu Betul-betul Terminalisasi Jadi Kalau fisikawan Medis Disini Itu Dia Tidak Punya Kemenangan Untuk Menentukan Dosisnya Sekian Itu Tidak Itu Urusan Dokter Tapi Setelah Dosisnya Ditentukan Oleh Dokter Nah Baru Nanti Kita Melakukan Planning Agar Yang Diminta Dokter Itu Bisa Terpenuhi Kalau Batasan Lokasinya Pak Misalkan Ada Batasan Lokasi Tentu Bagian Tubuh Yang Tidak Mungkin Dilakukan Beragiterapi Ada Tentu Saja Jadi Ada Bagian Yang Tidak Mungkin Diberagiterapi Makanya Kan Apa Namanya Di Dalam Terapi Tumor Itu Ada Banyak Sekali Modalitas Kan Bisa Jadi Dia Dibedah Kalau Memungkinkan Dibedah Atau Jika Memang Cocok Mungkin Dia Menggunakan Kemoterapi Atau Dia Digabung Beda Dengan Kemoterapi Kemudian Untuk Beberapa Jenis Tentu Tumor Tentu Itu Tidak Bisa Dengan Berakhir Dengan Kemo Atau Dengan Bedah Mau Tidak Mau Harus Pakai Radioterapi Dicek Betul Dia Itu Radiosensitif Atau Tidak Kalau Dia Itu Radiresistan Yang Gak Bisa Radioterapi Nah Radioterapi Sendiri Nanti Kan Apakah Menggunakan EBT Atau Menggunakan Brahi Itu Juga Banyak Pertimbangan Yang Pertimbangan Ketersediaan Alat Yang Kedua Pertimbangan Akurasi Dan lain Sebagainya Jadi Apa Namanya Pertimbangannya Itu Banyak Tapi Semua Pertimbangan Itu Yang Menentukan Dokter Bukan Kita Jadi Kita Tidak Punya Hak Untuk Menentapan Pasien Ini Harus Diberah Terapi Itu Bukan Memenang Kita Nanti Ketika Sudah Diputuskan Dokter Dia Harus Di Obati Dengan Ini Dibuat Resepnya Nah Kita Itu Yang Mengimplementasi Resep Itu Seperti Apoteker Apoteker Kan Tidak Punya Menang Untuk Menentukan Obatnya Apa Kan Tidak Punya Menang Itu Dokter Yang Menentukan Tapi Setelah Dokter Ngomong Nanti Yang Merealisasi Baru Apoteker Kira Kira Begitu Ya Ini Masih Banyak Kalau Di Indonesia Dipakai Oh Banyak Banyak Meskipun Sekitar 10% Dari Radioterapi Di Karyadi Itu Masih Pakai Brahi Terapi Di 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 Mana-mana Ya Tapi Memang Tidak Semua Senter Ada Ya Seperti Di Semarang Saya Tidak Tau Kalau Di Kensaras Itu Ada Tidak Sepertinya Tidak Ada Cuma Kalau Yang Di Rumah Sakit Tubuh Yang Saya Tau Tidak Ada Kalau Seperti Di Karyadi Itu Ada Berakhiterapinya Ada Radioterapinya Ada Jadi Di Beberapa Senter Radioterapi Itu Gitu Ya Terima kasih Pak Oke Yang Cukup Ya Oke Kalau Tidak Ada Berarti Kita Sementara Sampai Disini Dulu Terus Kita Ketemu Lagi Insyaallah Di Pekan Depan Pekan Depan Saatnya Presentasi Ya Banyak Disiapkan Sebaik Baiknya Oke Saya Kira Itu Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih